Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Mabes Polri hari ini memeriksa tujuh orang terkait dengan penganiayaan tersangka penodan agama Muhammad Kece yang dilakukan oleh terpidana kasus suap Irjen Napoleon Bonaparte. Penyidik hari ini memeriksa tujuh orang yang empat diantaranya merupakan penjaga tahanan Baris Krim Polri di mana pemeriksaan ini mengumpulkan keterangan dan juga bukti untuk mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di rutan Baris Krim Polri. Dan kemudian untuk hari ini ada tujuh orang ya, tujuh orang yang diminta keterangan termasuk empat yang jaga tahanan waktu itu ya, waktu itu. Ini yang kita dalemi juga makanya tadi empat orang penjaga tahanan akan kita pereksa. Nanti di sana kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya empat tahanan itu. Ya, sisi lain kan yang bersangkutan masih apa namanya sebagai atasan ini dengan seorang bahwa kan yang sedang menjaga menjaga tahanan. Nanti kita bertanyakan ke sana seperti apa. Kalau kita surat terbuka dari Pak Napoleon, itu nanti akan mempengaruhi proses hukum nggak Pak? Ya, nanti itu akan menjadi bagian daripada pemeriksaan yang bersangkutan. Kalau saat ini KC masih berada di rutan Baris Krim atau dipindahkan dulu Pak? Dan saudara ini adalah foto tersangka penodan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC setelah mendapat penganyayaan dari Irjen Napoleon Bonaparte. Kami terpaksa menyamarkan foto ini karena wajah Muhammad KC mengalami luka. Wajah Muhammad KC terlihat babak belur dan juga terluka. Terlihat Muhammad KC mengalami luka lebam di bagian sekitar wajah. Foto ini beredar luas di media sosial. Irjen Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya mengaku telah menganiaya Muhammad KC. Motifnya adalah tidak terima agama Islam dihina oleh Muhammad KC. Napoleon juga menilai konten yang disebarkan oleh Muhammad KC di media sosial sangat berbahaya bagi keberagaman bangsa Indonesia. Siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah SAW dan Akidah Islamku. Perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini adalah kata Irjen Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya yang diterima oleh Kompas TV. Sementara itu saudara DPR meminta kasus penganiayaan Muhammad KC oleh Irjen Napoleon Bonaparte bisa diusut tuntas. Komisi 3 DPR meminta Baris Kempoli bisa profesional dalam penyelidikan kasus ini. Apa yang terjadi itu adalah tindak pidana tentunya. Dan kami tidak ingin mengintervensi siapapun, siapapun dia. Kami hanya minta untuk bereskrim pangani secara profesional. Oke cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. Kekerasan yang terjadi di rumah tahanan Mabes Polri ini disorot Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Kompolnas mendesak polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penodaan agama Muhammad KC karena Polri bertanggung jawab atas keselamatan tahanannya. Karena dengan menahan seseorang berarti kepolisian harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika benar, terlapornya adalah saudara NB yang merupakan sesama tahanan, maka penyidik diharapkan dapat segera melakukan lidik-sidik. Pasca kasus kekerasan ini mencuat, Baraskrim Polri berjanji memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte atas kasus dugaan penganiayaan Muhammad KC di rumah tahanan Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV Lalu apa perkembangan terkini dari penyelidikan kasus penganiayaan Muhammad KC oleh Irjen Napoleon Bonaparte, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Putu selain memeriksa tujuh saksi, apalagi yang Anda soroti terkait dengan penyelidikan penganiayaan Muhammad KC ini. Ya, selamat sore. Ya, sudah juga saudara, tentu saja seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini Mabes Polri kembali memeriksa sejumlah saksi. Total ada tujuh orang, empat diantaranya merupakan sipir ataupun juga petugas yang menjaga rutan Baraskrim Polri. Kemudian tiga yang lainnya adalah narapidana. Ketujuh orang ini dimintai keterangan terkait dengan bagaimana kronologi kejadian pada saat aksi penganiayaan tersebut terjadi antara terlapor Irjen Napoleon Bonaparte dan juga korban dalam hal ini adalah Muhammad KC. Selain itu juga kalau berbicara terkait dengan proses pemeriksaan sampai dengan hari ini berarti total sudah ada 13 saksi yang dimintai keterangan. Karena sebelumnya pihak penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang saksi. Tujuan utamanya adalah memang mencari bagaimana kemudian kronologinya. Tadi kami mencoba mengonfirmasi kepada Dirti Pidum Mabes Polri terkait dengan apa kemudian upaya ataupun juga proses hukum yang akan dilakukan setelah hari ini. Disampaikan oleh Dirti Pidum Mabes Polri, Brigjen Anderian ini menyampaikan bahwa setelah memeriksa sejumlah saksi pihaknya ini juga akan kemudian menjadwalkan atau sampai dengan sore hari ini sudah dijadwalkan nantinya terlapor Irjen Napoleon Bonaparte ini akan diperiksa besok hari Selasa 21 September 2021. Belum dikonfirmasi jamnya berapa tepatnya, tapi yang pasti terlapor akan dimintai klarifikasi. Karena kalau berbicara terkait dengan apa kemudian yang terjadi pada hari peristiwa penganiayaan tersebut diduga terjadi, ini disampaikan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini tidak hanya kemudian melakukan aksi kekerasan dengan memukul Muhammad Kece, tetapi juga melumuri kotoran yang disebut berdasarkan informasi bahwa kotoran tersebut juga sudah disiapkan. Bahkan ketika proses penganiayaan tersebut disampaikan bahwa korban ini juga dipegang atau dibantu oleh beberapa napi untuk memegangi korban dan aksi penganiayaan tersebut terjadi. Hal ini tentu saja masih kemudian menjadi informasi awal karena memang harus diselidiki lebih lanjut lagi, diklarifikasi lagi apakah kemudian hal ini benar terjadi. Terakhir memang disampaikan bahwa hal tersebutlah yang kemudian coba digali oleh pihak penyelidik karena kalau nantinya sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka baru pihak kepolisian ini bisa menentukan siapa tersangkanya dan apa kemudian pasal yang akan disangkakan ataupun juga dijatuhkan kepada tersangka. Berbicara terkait dengan aksi penganiayaan yang terjadi di dalam rutan Baris Krim Polri, ini memang menjadi sorotan. Ada beberapa pihak kemudian yang menyoroti bagaimana kemudian keamanan dan juga keselamatan para tahanan yang berada di dalam rutan ataupun juga di dalam lapas ini bisa tetap terjaga. Karena terkait dengan hal ini ada Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dari Kompolnas, ini menyoroti hal tersebut. Mereka meminta bahwa bagaimanapun juga narapidana ataupun juga tahanan yang ada di dalam rutan ataupun juga di dalam lapas ini harus memiliki kesetaraan. Hal ini juga berangkat kenapa kemudian saya mengungkit terkait dengan hal ini karena tadi disampaikan oleh Argo Yono terkait dengan bagaimana ada dugaan sementara bahwa petugas juga masih menganggap Irjen Napoleon ini sebagai atasannya. Hal ini kemudian yang harus ditelusuri lebih lanjut karena kalau berbicara terkait dengan status Irjen Napoleon Bonaparte memang hingga saat ini setelah tersandung kasus dugaan sua pihaknya ini sudah di vonis meskipun demikian di vonis 4 tahun penjara tetapi memang sedang mencoba melakukan kasasi ke tingkat mahkamah agung sehingga memang status hukumnya ataupun juga vonisnya ini belum inkrah sehingga meskipun sudah dicopot dari jabatannya yang sebelumnya ya ini sebagai humas internasional Mabos Polri ini juga masih berstatus sebagai polisi begitu. Nah hal ini kemudian yang harus dipastikan karena bagaimanapun juga ketika seseorang kemudian berstatus sebagai tahanan sebagai istilah yang biasa juga dipakai oleh para polisi dalam hal ini adalah warga binaan maka orang tersebut tentu saja harus dibina dipastikan keselamatannya, keamanannya dan juga yang pasti adalah sudah dibuat menyadari kesalahannya dan ketika keluar ataupun juga menjalani proses hukumannya ini kemudian bisa menjadi sosok yang lebih baik nah tetapi ketika kemudian ada ancaman-ancaman seperti misalnya aksi kekerasan ataupun juga tindakan-tindakan lain sesama tahanan dan ada ketidaksetaraan di dalam itu itu kemudian yang menjadi sorotan dan ini juga yang disoroti oleh beberapa pihak, beberapa pengamat juga menyampaikan bagaimana tuntutannya kepada Baris Krim Polri yang meminta agar Baris Krim Polri ini bisa dengan objektif memutuskan siapa tersangkanya dan juga menjatuhkan hukuman secara objektif Yasir, kembali ke Anda di studio Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang berbagi informasi terkait dengan sejumlah sorotan tentang penyelidikan penganiayaan Muhammad Kece